Let's Talk on FAGCast Sudah pernah datang ya? Betul Yang dua baru? Baru pak, baru pertama kali Baru pertama kali Hahaha Oke yang pertama Biar lebih kenal lagi, Rafib? Rizkubok 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 Atlet dan runner-up Dota Kampus Iya, betul Nah ini yang baru nih, yang belum pernah kesini Dia Winarty Betul pak, Dia Winarty Dia, panggilannya? Dia Dia Bukan, bukan Bukan Dia aja Dia Winarty We Win? Enggak mau? Winar aja pak Oh Winar ya? Saya kalau ngaksin Winar ya biasa Winar gitu Oke Dia Winarty semester lima Insya Allah udah lima akutansi Manajemen ya? Kalau Rafib akutansi Jadi mereka ini adalah baru pulang dari Thailand Thailand Bangkok Iya Thailand ya Program Program? Sit-in program pak ikutnya Namanya sit-in program Program Jadi sit-in program itu Apa namanya Program untuk kegiatan belajar Antara di dalam ruangan sama di luar ruangan Ya Kegiatan belajar dalam dan luar Ya Bisa membelajari Ya banyak hal lah Tapi kalau sebelum kita kesana Kok mau? Kalian mau berpartisipasi di acara itu? Ya gimana? Kalau aku sendiri sih Aku yang pertama pengen nambah pengalaman sih pak Kayak Gak pengen nih lihat Di negaranya sendiri Tapi pengen lihat negara orang itu kayak gimana sih Kebudayaan di sana itu gimana sih Jadi kayak Pastikan setiap negara punya budaya masing-masing ya pak Yang kayak Aku penasaran deh sama Thailand Harus Thailand? Gak harus sih Tapi mungkin kesempatannya baru dikasih ke Thailand pak Mungkin next time kita bisa Mungkin keluar lagi Eh kita ya? Jadi Karena kebetulan yang muncul ini Kesempatannya Thailand Jadi ikut-kutuin ke Thailand ya Dia sendiri belum pernah sih pak Jadi First time juga sama Jadi kesempatan yang luar biasa ya Sit in Program Program Kalau di kampus kita itu Dipasilitasi oleh KUI KUI Oh iya Antara Urusan Internasional Lembaga KUI ya Oke Jadi Ada kesempatan peluang untuk ke Thailand Program segini kalian ikut Pada saat Mau mendaftar nih ya Ini kan Bawa Ini kan luar negeri Bawa kampus Bawa negara Apa yang kalian pikirkan awalnya itu? Ya atau pak gimana? Kalau aku yang pertama kali dipikirin kayak Aku disana gimana ya Karena waktu aku daftar itu pak Cuman aku sendirian pak Aku gak ngerti kalau bakalan ada temennya Awalnya ternyata kamu sendiri ya? Iya Gitu Kayak Aduh aku sendirian bisa survive gak ya disana Awalnya gitu Karena ini kan negara yang jelas secara culturenya beda Beda Sekipun sama Asia Tenggaranya Tapi kan pasti beda Pertamanya gitu sih Kayak yang dipikirin Aduh disana bisa survive apa gak ya Adaptasinya seperti apa Seperti itu Terus kalau rapi Apa biasa aja? Agak mepet nih Persiapannya agak mepet Satu bulan Satu bulan Satu bulan baru bikin paspor Orang dari tiga mingguan ya Tiga mingguan ya Ternyata juga Waktu kopinfo Blokir Eh Situsnya ke-hack gitu Oke Masalah itu Terus Akhirnya agak Butuh waktu ya? Bukan karena dipaksa gak? Bukan Karena keinginan kamu sendiri Jadi kan masalahnya kan keluar negeri Terus Kok tiba-tiba Ingin ikut tentunya kan Harus banyak yang dipertimbangannya Betul Betul Kalau lihat dari kondisi ini Berat pastinya Tapi happy gak sih? Kalau dia sendiri Happy banget sih Kayak di Thailand Kita bisa kenal budaya di Thailand Pak Terus habis itunya Kayak kita Kenal orang-orang yang Beda dari Indonesia Oke Sebelum kita lanjut nih Coba kalau budaya Thailand Bahasa dulu deh Bahasa Coba ngomong pake Ada satu-satu ya Gak boleh gak bisa dikasih tau Berapa bulan? Satu bulan Satu bulan Satu bulan di Thailand Coba pake bahasa Thailand Perkenalan-perkenalan aja deh? Kalau perkenalan Dia dulu ya Pak Sawadiha Ponchan Diahna Wow Ponchan Diahna Eh Diahwin arti gak? Enggak Pak Dia aja Nama panggilan aja sih Pak Lebih ke Diana Oke Terus lanjutnya apa lagi? Oh iya Oh iya Tidak satu bulan Lo belum ditanyakan Ini Nama cuma perkenalan Ya Sawadi Hab Ponchir Rafif Hab Oh Ponchir Rafif Hab Kalau cowo Kapun Kap Kalau cowo itu Swadiqab Swadiqab Kalau laki-laki ya Kalau perambuan Swadiha Swadiha Perbedaan di Terakhirnya Terakhirnya aja sih Pak Jadi beda ya Risita Ya Kapun Khab Kapun Khab Kapun Khab Kalian Kapun Kha Kapun Kha Kapun Kha Kapun Kha Tapi kalau bahasa kalian Kalian pakai di sana Pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris Mantapnya Jadi kalau bahasa yang kalian pakai di sana Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Cuman ada tuntutan gak? Harus pakai bahasa Thailand Gak ada sih Cuman kita ikut kelas Bahasa Thailand Satu atau dua kali Tapi kalau misalnya Kayak tadi ada acara traveling Atau keluar ke warung Ada warungan ya? Iya Gak ada Adanya Sevel Sevel Iya betul Pak Sevel masih ada ya? Masih ada Di Indonesia udah tutup lama ya Itu kalau beli pakai bahasa apa? Bahasa Inggris Cuman Bahasa Inggris ya Tinggal ngasihin aja Kecuali kita beli ke pedagang Kaki lima gitu Yang jual makanan ayam atau apa Itu emang susah Bahasa Inggris Mereka juga gak bisa pakai bahasa Inggris Iya Atau lima Tapi bisa lah Kalau kita nanya harga Iya nanya harga itu Emangnya gimana? Taurai 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 Sibat Sibat itu sepuluh 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 bat Sibat 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 gitu Jadi kalau masalah jual beli atau belanja itu bisa ya Masih bisa Nah kalau dari bahasa ternyata pakai bahasa Inggris Dan kalian disitu tidak ada tuntutan atau kesulitan dalam berinteraksi ya Karena kan setiap kegiatan kalian di luar ditemani ya? Ditemani gak? Kadang ditemani karena gak luar sendiri Oh deh gak luar Gak takut ilang Engga Masih ada HP Ya kan negara orang yang diculik ya kayaknya Ya Kegiatannya apa aja? Sit in program itu Nah kalian jauh jauh dari UPS Tegal ke Thailand Yang pertama itu perkuliahan Perkuliahan Itu wajib kan Kuliah Kuliah apa? Maksudnya mata kuliah Mata kuliahnya ada ya Entrepreneurship Seputarnya Terus Seputarnya ekonomi kok sama Ekonomi Terus ada English for Career Itu ada pak English for Career Terus kita juga cooking class Ya di luar Masak Cooking class juga ada pak Cooking class Makan Thailand Betul Terus ada Sport Day ya Sport Day Terus belajar ini juga robot Robot Artificial Intelligent Robot AI Ada robot disitu? Ada Ada pak Selama satu bulan itu Kegiatannya dibagi-bagi tentunya ya Ada hari libur gak sih? Di sana kemarin ketemu dua hari libur ya Dua hari libur ya Di luar weekend Hari apa? Itu karena Rajanya ulang tahun Sama ratunya ulang tahun Kalau Rajanya ulang tahun libur Jadi di sana kalau Sabtu Minggu nih Sabtu Minggu Ada tanggal libur Ditambahkan ke hari Senin Dia Digantiin gitu Berarti harus Pokoknya satu minggu itu harus Dua hari libur Gak misal ketemu Hari besar gitu Hari besar misalnya Sabtu Sabtu Itu emang hari libur Nanti ditaruh di hari Senin gitu Jadi emang sabtu Jadi emang sabtunya libur Tapi karena ada hari itu Jadi kita gantiin di Senin Kalau kita kan nambah cuti Itu cuti bersama Biasanya cuti bersama gitu ya Sering gitu ya Misalnya Misalnya Kalau di sana Enggak Tapi diganti Diganti ya Oke 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 Jadi Kegiatannya sangat Padat Udah kemana aja Kata dikatanya travel Iya Kalian di Bangkok nya? Berarti bukan pak Dekat sama Bangkok 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 kan ada Samut Prakan Tower, Ancient City, Samrong, itu tempat pusat belanjanya kalau di Samut Prakan terus kalau ke Bangkok, pasti itu kalau ke Bangkok ke Pratunam ke Pratunamarket pak, siapa yang belanja? iya kita belanja, kita lebih ke belanja sih pak kalau yang tempat budaya itu, temple itu deket namanya apa? saya lupa juga baru kemarin tapi ada tempat yang ini biar teman-teman semakin semangat nih, biar nanti ada program lagi bisa ikut kuat Arun kuat Arun, iya itu juga ada, kita kuat Arun terus jadi jangan-jangan kalian di sana tuh bukan belajar ya, tapi traveling lebih jalan-jalan sih pak tadi kan judulnya travel tukar budaya, cooking kalau nggak mau kan memang kalau masalah budaya harus jalan kan, harus keliling terus di sana tuh tiap hari pasti jalan kaki nggak ada motor? nggak ada, kita nggak dikasih motor nggak, emang bibirnya anak-anak situ masih jalan kaki sekitar satu kilo lah keluar ke sepeda sepeda nggak ada sepeda? sepeda ada, cuma nggak pakai pada sepeda nggak pakai, jalan semua pak ini betisnya pada bagus-bagus ya ya, satu bulan di sana sehat pak oh berarti emang? tapi ojek online itu ada ya? ojek online ada, namanya 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 kalau di Indonesia lokal ya bold tuh kayak makanan kucing ya? iya ojek yang itu ya kecil-kecil 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 oh namanya itu buatan dari Thailand Thailand oke, jadi memang semua aktivitasnya adalah jalan kaki tapi ya kalian betul ya mau nggak dipindah ke sana? nggak mau nggak apa counter shot kalian yang paling kalian ingat nih? yang kalau hari pertama banget nih Pak, hari pertama banget kayak di Indonesia kita umumnya orang jam 5 pagi bangun, ini lebih awal loh ini iya, karena kita bangun jam 4 jam 5 tuh udah mulai aktivitas lah iya di sana jam 5 gelap gelap, bener-bener yang gelap pak jam 3 itu baru tidur jam 3 baru tidur mereka bangun jam 9 paling pagi pak itu paling pagi jam 9 terus kayak aktivitas kantor lain tau? atau aktivitas pekerjaan atau instansi? jam 8 jam 8 udah buka jam 8 udah buka jam 8 udah buka jam 8 udah buka jam 9 di dom kita itu jadi kalian termasuk mahasiswa paling disiplin iya jam 5 jam 8 awal-awal tuh disiplin banget pas teman-awal tuh yang ngikutin budaya sana tapi tuh jangan-jangan jalan-jangan ga harus selat sumuh nih tidur lagi ya oke jam 5 jam 5 menurut mereka masih terlalu pagi masih pada tidur pak masih pada tidur masih gelap juga sih disana jam sholat juga beda jam 7 oh maghribnya mundur ya jadi jam 7 terus bangun eh apa kalau jam 5 bangun masih terlalu pagi buat mereka gitu lah kalau tracer yang lain mungkin ada pas baru datang jam 11 jam 12 malem itu ya masih pada belajar itu jadi mereka malem-malem belajar sampai jam belajar di belajar di asrama di asrama sampai jam 1-2 pagi itu belum sesuai ga sekolah tiktok ga ada ga ada tuh ada yang main game ada tapi kayaknya tapi kayaknya masih kegiatan biasa gitu jam segitu ga ada yang main apa gitu berarti memang belajar jam 11 ya bener-bener yang belajar pak di sana soalnya kan kemarin itu ada yang di acara COC ya si siapa yang dia di KAIS ya gitu kan ada penerapan belajar sampai jam 10 di Thailand juga mereka mereka kalau di kita kebanyakan scroll tiktok kan iya jam segitu udah scroll tiktok oke kalian kaget karena memang ya secara mungkin belum kita tidak terbiasa jadi biasa tidur jam 9 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 udah tidur ya oke apa lagi yang kamu kaget gitu apa ya makanan makanan sih pak lebih ke makanan disana tuh makanannya terlalu too much banget loh pak jadi kayak asin terlalu asin rasanya ga masuk di lidah orang Indonesia jadi kayak manis terlalu manis terus asem ya asem asem nasi tapi ada nasi sama nasi nasi sama rasanya tapi ada nasi yang gak sama jadi tuh kita beli chicken yang ketan oh itu ketan iya itu ketan pak jadi ayam goreng sama ketan kita makan aneh ayam goreng sama ketan terus ada sayuran yang di setiap masakan itu hampir semua ada rasanya gak enak kalau menurut kalian enak tapi menurut mereka biasa iya mereka biasa tapi saya tanya juga ke anak-anak Myanmar itu mereka gak suka oh karena kalian itu kan tidak hanya dari dari mahasiswa nama kampusnya apa? Thai Global Business Administration Technological College jadi gak hanya dari kampus itu tapi ada dari Myanmar terus dari mana aja Filipina juga ada mereka sama shock kaget nih makanannya mereka awal-awal juga gitu cuma karena dia dari awal sampai lulus disitu oh disitu memang kuliahnya disitu itu yang membuat kalian awal-awalnya awal-awal bangun jam 5 nih kok masih gelap gitu tapi nasi sama mie instan kalian bawa gak dari situ? bawa iya bawa aku bawa sih bawa banyak pak satu dus gak satu dus sih jadi kan setengah setengah koper itu isinya mie tapi dia gak bawa nih gak bawa pak dia gak bawa dia kan buat bakasi banyak gede ya bawa perbekalan tapi itu perbekalan cuma buat awal aja kayak buat masa adaptasinya kita pak disana oke butuh berapa waktu kan cuma sebulan 30 hari ya butuh berapa waktu untuk bisa adaptasi satu minggu satu minggu pak satu minggu setelah itu ya normal-normal aja segera ya saus ya saus indok food indok food itu penolong itu penolong kita disana disana beda 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 kok saus tomatnya beda sausnya dong saus kayak iya saus tomatnya beda beda pak rasanya aneh anehnya gimana gak tau tapi di lidah kita gak masuk aja gak cocok padahal ya saus tomat nasi aja udah beda ya nasi aja udah beda ya minstan indomie ada gak indomie disana? ada ada berarti menyelamatkan kalian juga? iya bisa menyelamatkan tapi kita gak beli karena harganya mahal pak sama kalau kita kan 2.500 ya iya 3 kali lipat lah iya hampir 3 kali lipat hampir 3 kali lipat mending makan yang lain makan 15.000 sekitar segituan pak yang satu bungkus kecil itu sampai segitu mahal ya mahal atau ada kalau cemilan-cemilan disana cilop ada tuh kita yang di depan jajan gitu kayak lock lock pak lock lock ada 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 lah cuma ada hati disana gak bisa barangkali yang diambil ternyata pok babi olahannya oke 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 tapi kan harus tanya dulu ya ini ikan ikan gak banyak ya rumah makan halal jarang banget jarang banget mesti ke komplek islam gitu yang ada masjid jadi ini kayak seperti kalian akhirnya mengenal dunia luar ya selain di Tegal bahkan kalau Indonesia sering kita temui ya sering ke Jakarta ke kota lain kalau Thailand kan jauh berbeda jauh sekali jauh sekali tadi cara kehidupannya sehari-hari pagi gitu karena semakin banyak perjalanan semakin banyak pengalaman tapi yang paling berkesan tadi kan kalau kita lihat happy-happinya gitu ya berkesan ketika di kegiatan apa sit-in programnya apa kelasnya atau apa kegiatan cooking pertemanannya iya 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 karena mereka tuh baik banget pak baik banget kan kita dari anak Myanmar kayak kita disana punya 2 sahabat ya yang satu namanya Tresha yang satu namanya Jordan nah itu tuh yang bantuin kita yang bantuin kita kalau kita mau kemana aja kita ke Susanto pasti mereka gitu mereka membantu menawarkan menawarkan kayak menawarkan diri ya kita gak bisa waktu itu kita gak bisa masak gak bisa apa mereka bantuin kita masakin nasi mereka bantuin kita kayak kita gak tau nih awalnya tempat itu jadi mereka tidak mereka tidak memasalahkan ini kali ini kondisi kalian kebetulan yang Tresha itu Islam muslim muslim satu-satunya cewek pak jadi waktu dia ngeliat aku sholat dia tuh deketin ke aku jadi kayak dia pak ikut sholat terus kita juga pernah sholat di jamaah gitu oke jadi dia satu-satunya muslim disitu muslim disitu cewek yang ketika ada kalian dan satu temennya siapa yang dari pak Chris Chris akhirnya jadi kayak ketemu yang sama gitu ya yang sama tapi kalau itu kan akhirnya ketemu dengan teman-teman se istilahnya se minoritas ya ada orang muslim lalu tanggapan dengan lingkungan bagaimana maksudnya adalah orang yang menghormat Islam menghormat muslim mereka bilang kalian mereka menghargai sih pak mereka kayak malah menurutku rasa toleransinya mereka itu cukup tinggi ke aku gitu loh pak kayak misal kita lagi sholat mereka pun kayak gak berani yang buat keluar jadikan kamar kita ada beberapa tempat itu gitu satu ruangan beberapa kamar gitu ya mereka kayak kalau misalnya kita lagi ibadah mereka gak bakal yang berisik atau apa mereka pun tekan terus misalnya keluar beli makanan atau apa-apa paranya hijab ini dia tau kalau ini jangan gak boleh ini jangan gak boleh gitu mereka langsung tau karena kan di Thailand itu kan ada yang juga ada negara bagian atau provinsi ya provinsi provinsi yang memang sebagian besar dalam itu kayaknya di Hatia yang berbatasannya sama Malaysia disitu banyak orang Melayu orang Melayu oke apalagi yang menarik atau mengepercuan nih kalian yang belajarnya atau seperti apa lebih ke travelingnya sih itu jangan-jangan jangan-jangan pas kuliahnya udah enggak inget kalau kuliahnya sih ilmunya juga sama ya sama ya sama ya tapi dasar-dasarnya gimana karakternya sama ya di Indonesia di Indonesia ada dua dosen dari Indonesia oh ada dua dosen juga dua dosen yang memang sudah tetap di Thailand itu oh tapi di dosen di apa tadi di TGDK TGDK di dosen di situ juga oh menetap di sana jadi ya sudah kalau dilihat mungkin sama lah ya karena kan ada orang Indonesia juga manfaat kerjakan itu lalu sudah utarakan tapi ingin ke sana lagi atau ingin kemana lagi pengen lagi pengen ke sana lagi iya ke luar negeri tapi mungkin next destinationnya berbeda bukan ke Thailand happy ya mbak wak berdaerah Universitas Macasati Tegal ya happy kalau kampus di airport aja dipakai iya tapi ya beneran wak iyalah ya bangga banget dari UPS Tegal ke luar negeri lho ya misalnya orang mungkin mana-mana lalu ya kampus Tegal kampus UPS ini kan kecil tapi yang perlu diketah sekarang kampus kita akreditasi nya udah punggung dan sudah go international menjalani kerjasama dengan lain kampus tadi karena negara mana yang kalian kalau misalnya ada kesempatan lagi gimana ya aku Singapura sih pak lebih pengen lu deket ya iya deket tapi mungkin disana kayak cuman beberapa hari aja jangan lama-lama karena kayak kayak hidup disana lumayan mahal ya pak tapi kalau misalnya buat yang yang enak buat traveling atau menetap lebih ke Malaysia sih iya kemarin sempet juga mampir ke Malaysia ke Malaysia transit ya iya tapi sempet ke air sentral sama yang kayak gini gitu petonas petonas foto dari luah gitu oh ya petonas kalau kamu pengen negara mana Arabi pengennya sih Eropa pak jauhnya ya Eropa tuh apa segi bangunannya gitu udah bagus banget beda sama negara Asia ya Eropanya mana nggak ada apakah negara yang spesifik iya mana jenisnya selain Eropa pak nggak selain Eropa pak nggak selain Eropa dan kalau untuk kegiatan seating ini memang setiap setahun itu ada mengirimkan jadi sebenarnya mahasiswa semua mahasiswa kita yang ada di UKS itu bisa ikuti karena ini dikonversi 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 4SKS ya selain 4SKS tadi konversi ternyata kegiatannya semenyenangkan semenyenangkan itu oke kalau tahun depan ada lagi? mau ikut lagi mau ikut lagi itu nggak lulus dong ya lulus pak lulus ya tangga peneranta gimana sih? ketika pertama kali aduh keluar negeri kalau dia sendiri malah itu dari mama pak infonya iya beneran doang kan dari mana? waktu itu mama itu dari Bu Dewi Indriasi Bu Dewi Wakil Dekan Satu Wakil Dekan Satu itu menghubungi mama saya nah waktu mama itu disuruh kata mama sana ke KUI mbak gitu cuma tanyain itu Desember itu pak Desember tahun lalu terus waktu itu disuruh ibu nana yaudah mbak nunggu dulu bikin paskor waktu itu dia nungguin yang benar-benar dukung kayak sana sana disuruh ikut-ikutnya gitu dulu mama gitu mama yang dukung 100% 100% kalau aku pertama izin gak boleh tentu gak boleh karena anak harus satunya aku paksa lagi ya gini-gini manfaatnya apa yang jatuh yang luar akhirnya udah bertestu lah ya udah bertestu kan tiba-tiba pasoknya udah jadi aja lah tiba-tiba udah jadi terus orang tua gak tau tiba-tiba udah jadi jadi berangkat itu jadi berangkat itu jadi berangkat itu ibu banyak lagi jadi berangkat jadi baru jadi jadi kita pergi pospor ya ya lantunya kan mendukung ya karena kan kesempatan seperti ini kan tidak datang dua kali karena sama mistah depan juga sama mistah tujuh kalau misalnya sebelah komisian lain gitu tapi kalau ada kesempatan di tengah-tengah yang terjalan mau laju mau laju mau laju beri negara beri negara yang lain lagi ya lain lagi ya oke itu orang perjalanan nah diskusi kita ngobrol kita tentang kegiatan sidikmokrasi sebenernya kegiatan kita kampus kita yang luar ratus yang ada ini ya ada yang 4 bulan ada yang transfer credit transfer credit iya kuliahnya di UPS yang magang di luar negeri iya yang di UPS bisa aktivitasnya di luar negeri oke sekarang adalah sesi Kim tebak gambar sih tapi bukan tebak juga ya kalau tebak itu kayak sulit ditebak ini ya pasti bisa ditebak pasti bisa ditebak tapi kalian mengenal beliau itu sejauh mana mereka-mereka ini seperti apa sih karakter beliau oke dari Rafi dulu ya iya Rafi oh iya Bapak Mubarok Bapak Mubarok siapa? Bapak Mubarok siapa? nama lengkapnya coba nama lengkapnya nama lengkapnya Mubarok iya nama-nama namanya Bapak Mubarok nama lengkap Abdul Mubarok iya Bapak Abdul Mubarok Abdul Mubarok memang bener masyiddi ? enggak ya ha 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 dia pernah diajar panggilnya Pak Abdul Mubarok ya memang Pak Mubarok iya memang Pak Mubarok tapi nama lengkapnya iya tapi Pak Mubarok lah ya iya, iya karena saya belum pernah di iya cari tahu bisa kak Pro kebanyakan nih mahasiswa kita mahasiswa FEB itu tidak kenal namanya minimal, tapi pernah berinteraksi dengan beliau? Pernah tentu, baik banget. Bagaimana kalau misalnya Raffiul diminta untuk menggambarkan karakternya beliau sebagai ketua program studi aku kan? Sebagai ketua Prodi, Pak Ubarok baik banget yang saya kenal. Baik banget ya? Dari awal ketemu ya untuk program ini nih, interaksi karena program ini. Sebelumnya pernah sih, waktu promosi juga sama Pak Ubarok ya. Ya baik banget. Awal ngechat memang kalau ngechat untuk ini program sit-in. Ngechat terus saya ke ruangan ngobrol masalah SKS tadi yang mau ditukar mana nih? Terbuka ya Pak? Terbuka ya. Dan nggak mempersulit mahasiswa lah. Oh tidak mempersulit mahasiswa ya. Itu penting ya. Ramah juga kalau di jalan ya pastinya apa. Masya Allah ya. Itu Pak Ubarok ya. Pak Ubarok ya. Pak Ubarok. Nama lengkapnya dicari. Siap. Program studi aku Tansi. Selanjutnya, Diyawi Narti. Kenal nggak dengan beliau? Kenal Pak. Siapa? Ibu Ira. Ibu Ira. Kapro di manajemen. Ketua program studi manajemen. Nama lengkapnya? Ibu Ira Maya Habsari. Ibu Ira 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 Habsari. Rapid ini adalah? Wah. Bisa dapat foto ibu saya. Siapa ini? Ibu saya. Ibu saya. Namanya? Ibu Lina Widianti. Oke. Dekat ya? Ya. Cukup dekat dengan beliau. Pasti. Pasti dekat. Pasti dekat. Sabar banget. Sabar. Nyayang. Nyayang. Apa ya? Kalau saya kemana-mana itu pasti ditanyain. Karena ternyata informasinya kamu anak satu-satunya ya? Ya betul. Pasti ditanyain ya? Harus lapor lah pokoknya. Malam jam 7 belum pulang itu. Kadang. Karena masih di gym ya. Tanya itu. Oke. Karena kamu masih kerja disitu. Jam 7 nanyain ya? Karena ada yang katanya jam 11 aja gak ditanyain tuh anak ya? Tapi kamu ditanyain jam 7? Karena gak ada lagi kan? Hahaha. Gak ada lagi. Sayang banget sama kamu tentunya. Walaupun sedikit galak. Hahaha. Waduh. Tapi galaknya kan masih galak bawa dia. Galak orang tua kan? Sayang. Sayang. Kepada beliau. Sosok ibu. Sosok guru. Oh guru juga? Iya. Guru saya juga SD. Guru kamu juga SD. Yang mendukung kegiatan kamu waktu kamu sit in ini ya? Iya tentu. Masalah pendidikan. Ya terserah sama saya milih apa. Kuliah dimana. Gak ada paksaan untuk. Gak ada paksaan ya. Saya jadi guru lah gitu. Tapi pernah sih merekomendasikan untuk jadi guru. Dan saya. Gak ini ya. Ya belum. Belum? Mertarik ya. Pernah menyakiti beliau saat? Pernah menyakiti. Pernah gak kamu menyakiti atau? Berbohong? 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 Berbohong apa ya? Karena kamu tadi bilang sayang banget. Ya udah. Pernah gak kamu? Berbohong? Berbohong apa ini? Berbohong dia pernah itu. Berbohong pernah. Saat apa? Bukannya? Pas. Awal-awal ini. Sepeda-an. Sepeda awal-awalnya ya ? Padahal pada sepedanya jauh. Dekat kok, cuma kesini gitu. Karena kalau. Kalo bilang jauh ke sini, ke Guji atau gimana. Pasti aku khawatir. завtale lagi membuat sepedanya. Ya iya. Tapi udah lama-lama terus, Lihat fotonya, R nya baru ngejinkan Emang harus ikan nekat? Tapi Berbohong ya Tidak untuk ditiru Demi ngepaikan ke papa Ada ya gitu ya Oke kita selanjutnya Dia Winarti Itu papa saya Oke Papa Di Sunarto Bapak saya Jadi tuh Bapak saya itu kalau yang saya Tiru dari beliau itu Pekerja keras Dia selalu Memberikan yang terbaik untuk keluarganya Dan selalu punya waktu untuk keluarganya Selalu punya waktu untuk keluarganya Informasinya beliau sudah Betul pak Di tahun 2022 Tepatnya di 7 Maret Bapak saya Almarhum Yang paling berkesan? Yang paling berkesan Semua berkesan? Ada yang gak berkesan Dari kecil banget Saya deketnya ke papa sih Lebih deket ke papa Berbohong atau Pernah menyakiti beliau saat? Mungkin waktu SMA Mungkin waktu SMA tuh lagi nakal Nakalnya gitu ya pak Jadi yang harusnya jam 4 pulang Kan dulu Sampai SMA dia kan masih antar jemput Jam 4 pulang Waktu itu Dia bilang Dia bilang jam 4 jangan dijemput dulu Bilangnya tuh mau kerja kelompok Ternyata pak Oke Kata emang berbohong ya Iya itu berbohong terus Tapi kamu nyesal gak setelah itu? Enggak sih Gak sih Soalnya kayak kapan lagi gitu Terus pernah itu waktu SMA jadi tuh Memang belum waktunya pulang pak Nah Aku tuh kabur dari sekolah Iya Gara-gara itu selesai uas Gerbannya dibuka Semua temen aku keluar Karena aku gak punya kedaraan Aku masih diantar jemput tuh Kayak Aku Wah jemput disini kayak gitu Terus Waktu papa aku mau jemput Aku bilang Gak usah abis gak usah dijemput Gerbannya ditutup lagi Nah dikirain apa-apa aku tuh Aku bolos Padahal Padahal enggak Kayak yaudah temen-temen yang lain aja Pada keluar gitu Terus aku diteleponin wali kelasnya Terus aku dibilangin sekelas Kayak gak boleh gitu lagi Oke Gak boleh untuk Berbohong lagi Iya sih Itu sih pelajaran Tapi Tentunya ini menjadi pelajaran buat kita semua ya Ternyata sih Berbohong itu Sesuatu hal yang tidak Ya Baik Itu adalah orang-orang hebat yang Kalau misalnya tadi Ayah kamu masih hidup Atau masih ada ya Masih ada sama hari ini Bangga banget ya Kamu sampai keluar negeri Gak nyala kan Gak nyala kan Gak nyala kan Ada gak yang bisa menyangka kita bakal Sampai di titik ini Gak ada ya Di titik ini keluar negeri Coba Gak ada kan Karena gak semua orang bisa Walaupun mungkin Ah Saya bisa sendiri Tapi kan Kesananya tujuannya apa dulu Nah ini kan Ketujuannya kalian adalah untuk pendidikan Oke Terima kasih untuk pertemuan kita Untuk podcast kita hari ini Semoga Terima kasih kembali Semoga Sekolahnya atau kuliahnya makin sukses Amin Amin Terus berprestasi Terus berprestasi Ambil peluang aja Apa aja sebenernya yang bisa diambil Gitu Yang namanya peluang itu kan gak dateng Dua kali ya Kalau bisa kesempatan diambil Gitu Mungkin cukup pertemuan kita hari ini Semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Kedua mahasiswa UPS FIB Program sit-in atau program yang lainnya yang bermanfaatnya Oke cukup Terima kasih Say hi dulu Oke terima kasih Sampai bertemu di lain kesempatan di podcast Dengan bintang tamu yang berbeda Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa